Universitas Kristen Indonesia di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat kembali digeledah petugas Pores, Jakarta Pusat. Polisi menemukan dua paket ganja berukuran besar. Penggeledahan dilakukan oleh Satuan Narkoba Pores, Jakarta Pusat di kampus Uki di Jalan Diponegoro, Senen, Jakarta Pusat, kami siang. Dengan membawa anjing pelacak, polisi memeriksa sejumlah ruang di dalam kampus, termasuk kerak-kerak penyimpanan buku dan laci-laci lemari. Mengejutkan, polisi akhirnya menemukan sejumlah paket besar berisi ganja kering, senjata tajam, dan alat kontrasepsi di dalam ruang sekretariat kampus Pasca Sarjana. Operasi kampus ini dilakukan polisi menyusul adanya laporan masyarakat tentang adanya aktivitas sejumlah kelompok yang mengarah pada peredaran narkotika di dalam kampus. Padahal kampus ini sudah tidak lagi digunakan untuk kegiatan belajar mengajar setelah mahasiswa Pasca Sarjana dipindahkan ke kampus Uki Cawang. Di kampus Kursi, di kampus Kursi di Borogoro, temukan ada ganja, masyarakat juga pesat, rumahnya. Di temukan juga orang itu terlalu pihak kering, dia kira-kira kemana buat penjadikan dan menjadikan bilannya. Sama saat jam, Pak? Set jam itu katanya, kemarin habis berantem, sejumlah di situ, karena dia mengarah pada peredaran narkotika di dalam ruang sekretariat. Ada berapa saat? Selain mengamankan dua paket besar ganja kering, tujuh bilas senjata tajam jenis pedang, dan dua alat kontrasepsi, polisi mengamankan empat pria yang rata-rata merupakan alumni universitas tersebut. Kempat tersangka beserta barang bukti, kini dibawa ke Pores Metro Jakarta Pusat. Dari Jakarta, Yoga Kus Pratomo, TV One, mengabarkan. Selamat menikmati.